Intro Sikap Amerika Serikat mulai acu dengan Israel Keacuhan Amerika Serikat terhadap Israel ditandai dengan absennya negara Paman Sam tersebut dalam memberikan suara hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Untuk pertama kalinya, sejak Perang Israel-Palestina, DKPBB menyerukan gencatan senjata Seruan itu mencakup pembebasan sandra warga Israel tanpa syarat dan percepatan bantuan kemanusiaan ke Gaza Dikutip dari Kompas.id, resolusi gencatan senjata tersebut berhasil disepakati setelah Amerika Serikat memastikan absen dalam pengambilan hak veto Hingga akhirnya resolusi gencatan senjata di Gaza disetujui DKPBB dalam pemungutan suara pada sidang di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat pada Senin 25 Maret Rancangan resolusi tersebut diajukan oleh 10 negara anggota tidak tetap PBB DKPBB beranggotakan 15 negara yang terdiri dari 5 negara anggota tetap dan pemilik veto yakni Amerika Serikat, China, Inggris, Perancis, dan Rusia dan 10 negara anggota tidak tetap yang dipilih dalam sistem rotasi Sikap absen Amerika Serikat dalam hak veto perang Israel Hamas tentunya sangat mengejutkan sebab tiga resolusi tentang gencatan senjata yang diajukan sebelumnya Amerika Serikat menggunakan hak veto-nya untuk melindungi sekutunya Israel Washington selalu menolak kata-kata gencatan senjata pada awal perang yang sudah berlangsung hampir 6 bulan di jalur Gaza Hingga satu hari sebelum keputusan PBB perihal gencatan senjata Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan jumlah korban tewas warga Palestina akibat serangan Israel di jalur Gaza telah meningkat menjadi 32.142 orang tewas dan 74.412 lainnya luka Terima kasih telah menonton!